Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan pada Rabu 16 hari ini delegasi Rusia dan Ukraina kembali bertemu Kabar baiknya dua pihak menurunkan ego dan mulai realistik dengan kondisi terkini di Ukraina Bahwa sikap yang diambil oleh negosiator Rusia dan Ukraina menjadi lebih realistis Pertemuan berlanjut Saya menerima laporan bahwa negosiasi sudah terdengar lebih realistis Kata Zelensky dikutip tribun timur dari kantor berita Rusia Tas penasihat kepala staf kepresidenan Ukraina, Mikhail Podolyak, mengatakan delegasi Rusia dan Ukraina akan melanjutkan pembicaraan pada Rabu Dia mengatakan delegasi berurusan dengan perbedaan mendasar tetapi kompromi dimungkinkan Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 21 Militer Rusia sudah mengepung ibu kota Kiev namun menghadapi kegigihan pasukan Ukraina Terima kasih telah menonton!